Harusnya pake anggur merah nih Dan Nah disini Wiss 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 Mas Dhani berarti kalo misalnya nanti Anggaplah nih ada anugerah misalnya mas Dhani sembuh Ada ga? Kalo mas Dhani normal bisa jadi mas Dhani playboy Iya Sering ke diskoti Minum-minum terus ngeliat istrinya Mas Dhani kan ga tau ya Setelah pas aku hamil ya Tiba-tiba HP Gatau HP itu kadang WA muncul yang udah di-delight terus ga muncul lagi kan Ternyata aku udah lu pacar kedua loh Kejar Kejar Setoramu Kejar Lakukan dengan bahagia Penuh tawa Semoga Semoga Telamu Mendapatkan Kejar 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 Dan Sudah 물 Kok bisa ilang, Dani? Kalian lagi berantem Enggak, dia bilangnya tadi mau pergi ke warung Tapi gak balik-balik Ya Allah, dia pasti beli rokok samsu nih Yakin gue Terus gimana dong? Kak Dian Kita cari aja yuk Cari aja? Yaudah lah, kita cari nih Tapi, walaupun kehilangan suami begini Anak tetap dikasih ciki ya? Rehan lah, mana paham dia Rehan, panggilnya ayah 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 mana? Ayah mana? Ayah mana, Kak? Tuh kan? Tuh Tuh Ayah, kamu kabur Ayah mana, Kak? Kita cari ayah ya Oke? Oke, cari ayah Mas Dani, Mas Dani Mas Dani, Mas Dani Gimana sih, Mas? Kayaknya lagi jogging deh, Mas Dani Ya, kalau di mall juga suka ngilang Di mall juga suka ngilang Jangan sendiri, tiba-tiba Itu, itu, itu Terus, tuan lu, tuan lu, bantuin, bantuin, bantuin Mas Dani, dari mana tadi? Kalian dari mana? Kalian dari mana? Kalian dari mana situ dari mana? Kita sayumpa ditabrak sampai cacet loh Hampir dua kali siapa tuh tabrak bisa Ayo naik 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 Bantuin 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 Angkat 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 Kanan kanan Belok kanan belok ini kiri Itu kanan Mas Dhani kok punya kenek ya? Gini gini Oke ada kamu Aku nyari kamu Iya mas Dhani katanya lagi beli rokok katanya Mana rokoknya mas Dhani? Tiba-tiba mau pergi beli rokok Kamu di belakang aja Kasian ayah kamu Nah sus Ting ting tak Ting ting tak Bisa Dan? Nah ini pertama kali Dan Oh malah ketawa Naikin lagi naikin lagi Naikin lagi pinggangnya sedek Oh nyangkut nyangkut Nah Ini aman Aman Butuh pegangan dari ku begini Aman Nah Nih ini pegang ini bisa Jangan ini wey Jangan ini Jangan ini Dah berangkat Kamu ini dicariin Kemana aja sih Jalan-jalan Cakep Belok Jalan-jalan kemana mas Dhani Jalan-jalan naik kerusi roda Cakep Terus apa lagi Jangan Lupa membeli banteng Banteng? Kenapa harus banteng? Artinya mas Dhani? Artinya mas Dhani Dan 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 ini pertama kali kamu naik angkot Iya Soalnya gimana lagi Di Indonesia Angkotan umum Gak ada yang Ramah disabilitas kan Iya Baru ini doang Baru ini doang? Baru ini doang Berarti ini pure First time First time Gak pernah ada niat dulu Atau pengen Gimana ya rasanya Begitu Panasnya nih Keringet lihat nih Luang rasain gak Inde? Niat naik angkot sih Ada sih Tapi Dilihat dari Kesusahannya Kayaknya Tingkat kesusahannya Tingkat kesusahannya Lebih susah naik angkot Daripada aku sembuh ya Dhani Lucu banget Ini kita udah sering buat ngobrol ya Dhani Di PWK kita panjang bareng Dhani juga Gimana Panani rasanya naik angkot? Ya Ya biasa aja sih Ya emang biasa aja Kamu berharap apa Tiba-tiba kamu bisa Salto Turun dari angkot Ya enggak Ya aku yang bayangin itu Angkot-angkot Ada musik-musik dangdut Oh Pengen ngetes begitu ya Coba dirasakan Tapi Ente harus joget Oke Oke Coba kamu Rasakan vibe angkot Harusnya pakai anggur merah nih Dan Nah disini Wiss 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 Kan Karena kamu suka nonton Smackdown Iya Kenapa Kenapa Smackdown Ya asik aja ya Lihat orang dibanting Banting Lihat orang dibanting Banting Terus Apalagi liat orang dicekek, gitu. Suka kamu ya? Suka. Liat orang lebih tersiksa daripada aku, suka ya. Itu nyata gak aku doang, terus juga tersiksa. Aduh, anjing. Enggak, tapi sumpah, Dan. Kamu apakah karena sering dibully, jadi suka nonton-nonton yang... Kata Dian tuh, kamu suka nonton yang darah-darah, gitu. Buat apa? Aku, nah itu, aku sendiri juga mikir buat apa. Tapi, aku sampai datang ke psikolog, gitu ya. Karena psikolog karena ada trauma masa kecil. Yang membuat aku suka kekerasan, gitu. Oh, karena ada masa kelam di masa kecil, jadi kamu suka kekerasan. Kamu tuh suka ya kekerasan? Maksudnya, apa? Tembak-menembak, itu kamu suka ya? Kalau kayak harusnya, kayak kemarin, polisi nembak polisi ya. Agak serup juga. Film favoritnya apa? Iya. Kalau film favorit, aku suka action the devil. Nah, gak tahu aku tuh. Itu ceritanya. Tentang seorang psikopat, yang nyulik istri orang. Tentang. Kocak banget. Akhirnya, si istri kan dibunuh, dipenggal. Si suaminya, berendam. Akhirnya, jadi psikopat juga. Anjir, adek banget di Dadi deh. Tontonannya jadi begitu-begitu. Pantusan kamu dikasih begini. Tapi mungkin kalau jika tidak ada kekerasan itu, masa kelam kamu itu, mungkin kamu gak terlalu se-edik itu ya, nonton-nonton hal-hal yang... Kamu ini dark jatuhnya kan? Hidupmu ini. Iya kan? Kalau kata-kata sih dark ya. Kalau aku sih fun-fun aja sih. Karena apa ya? Ya kalau buat aku itu adalah jalan yang harus aku laluin. Supaya jadi kayak gini. Supaya aku bisa ketemu Mas Pras, aku harus cacat dulu. Iya, iya, iya. Mungkin kalau aku gak cacat, aku gak bisa ketemu Mas Pras. Iya, semuanya ini sudah diatur ya? Diatur. Jadi, aku merasa semua pengalaman yang aku alami itu adalah anugerah. Tapi anugerah pada yang membuat aku disundut rokok ya. Iya Allah, disundut rokok kan? Saddiq dia. Waktu kecil sama pembantunya. Oh iya. Iya kan sama pembantu bukan ya? Anggir sama ART-nya Saddiq disundut. Sama... Untung rokok. Jadi dia ngerokok berarti? Ngerokok. Di depan bapakmu gak ngerokok? Enggak. Di depan bapak... Dia cewek cowok? Cewek. Oh dia cewek. Jadi yang disewanya ini malah pembunuh ya? Sama bapakmu. Iya lah. Sampai disundut. Gak sengaja juga ya. Gimana dan rasanya? Gak sengaja nyewa kayak gitu ya. Iya, iya. Iya sih yang gak sengaja. Rasanya kayak... Saya... Aduh... Korban... PKI kayak... G30 ya. Oh kalau itu tuh... Aduh anjir. Kamu jadi seolah-olah kayak... Berita-berita TKW yang di... Di apain gitu di Arab. Ini malah majikan yang di gitu. Hahaha. Majikan yang disundut rokok. Bagian mana itu Dan? Di dada. Di dada? Dia pernah remes titit kamu gak Dan? Hahaha. Pernah. Jujur. Jujur Dan? Pernah sih. Hahaha. Di gini gini Dan? Di kocok-kocok. Hahaha. Gimana Mas? Dia instaga Dian malah belum tau gak Dan? Belum tau Dian. Belum tau tuh. Dian belum tau Dian. Ih sebenernya gue ada cewek kedua malah Dian. Iya yang kedua ya. Yang pertama tuh pembantu kamu itu ya. Allah. Tapi umur bapanya. Kamu hina. Umur berapa Mas Dan? Umur sekitar 8, 9. Oh. Masih kecil dong itu. Ya masih kecil. Masih segini. Masih segini. Masih segini. Masih segini. Emang semana makin nyusut. Ini nyatanya gak diremes banget dipencet aja. Hahaha. Kirain jerawat kali ya. Itu dia sengaja. Tiba-tiba kayak sambil marah gitu. Hmm. Gitu. Ya gak tau waktu itu. Pas dia mabuk. Dia mabuk? Kan minum. Oh dia minum juga di rumahmu? Hmm. Kenapa? Kok bisa minum? Dapet minum dari mana itu Dan? Hmm. Dari luar. Oh dia beli di luar? Oh pas ada bapakmu dia kalem gitu. Kalem. Santai, tenang. Pas gak ada bapakmu tiba-tiba dia. Little party sambil. Ini ya. Cokilin kamu ya. Anjir aneh banget Dan. Bisa begitu Dan. Aneh Dan. Ya Allah. Dian gimana tuh Dian tanggapannya Dian? Ini bener-bener belum pernah kamu ceritain dimana-mana Dan? Belum. Ya Allah. Pembantu cokilin. Pembantu cokilin juragannya. Sedangkan juragannya gak nyuruh gitu. Gak nyuruh. Itu inisiatif apa itu bro? Inisiatif macam apa itu anjir? Gak tau apa yang pikirannya. Tapi enak gak Dan? Geli dulu. Hahaha. Aduh anjir. Jahat banget. Akhirnya SMP bisa sendiri. Oh SMP bisa sendiri. Gara-gara itu. Kayak jalan ya di papah dulu gitu. Kalau lu dicokilin dulu aneh banget. Dhani Aditya. Dhani Aditya. Dhani Aditya. Jadi berarti kalau misalnya nanti. Anggaplah nih. Ada anugerah. Misalnya Mas Dhani sembuh gitu. Ada gak? Amin, amin. Hahaha. 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 Amin, cepang baik. Hahahaha. Lalu dia sebuah, Amin. Amin, cepang baik. Rezekinya dari sini. Hahaha. Rezekinya dari sini lucu banget. Amin, Amin. Amin lagi. Ada gak perasaan buat balas dendam gak gitu? Mendalami bela diri. Iya kan? Ngecekek orang. Iya kan? Siapa tau bisa dengan caramu sendiri kamu bikin alat cekek? Iya. ya aku gak pernah kepikir masih diam sih ya oke kalau mama bapakku ngajarinya udah kalau dia buruk di masa lalu lupain aja kalau dia buruk di masa lalu lupakan saja jangan diingat lagi siapa tau di masa depan kita yang butuh mereka kita kan bro kan? berdua ya gak takut gitu lah lo mas gak gak mungkin lah ya gak mungkin lah anjing lu mancing-mancing lu gimana cara gua ekout aja lu suruh-suruh kan ntar penonton tuh si Pras gak ada otak gak ada otak bercanda akak gak boleh bercanda gak boleh dunia ini bercanda ya Allah tapi dengan orang tipikal kayak aku gitu aku tuh malah anjur lah sama aja menurut gua orang cacat dengan orang normal yang penting kan otaknya iya kan perasaannya masih ada gak ada orang yang halo mas Dani gimana kabar masih menanya kabar udah gak lihat ini cece dik itu bahasa-bahasa yang udah abah sih ya iya kalo iya 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 kayak gimana kabar iya 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 orang gak pernah sehat ditanya iya 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 aja aku gak pernah ngerasain loh kalo bener-bener kayak yang pernah masuk jurang itu sehat, berarti aku sehat enggak pasal aja kan, kayak tadi si sadik ngomong nyambung kayak yang tadi pas sadik, kamu ini gitu suatu hari bisa normal kok kenapa kamu bilang amit-amit gitu dan kamu gak pernah membayangkan kamu normal apa? aku sudah nyaman begini mas nyaman ya? iya, karena aku cacet aja udah dapet istri, apalagi aku sehat anjir, iya iya emang sebenernya rezeki lu emang terlalu besar jadi Tuhan mau memodifikasi lu iya kak sadik, iya dapet istri, dapet anak dengan... iya pasti orang banyak bertanya dan kalo mas Dany normal bisa jadi mas Dany playboy iya sering ke diskotik iya minum-minum terus ngeliat istrinya iya mas kenal Dany pas, kan gak tau ya, setelah pas aku hamil ya tiba-tiba hp, gak tau hp tuh kadang WA tuh muncul ya, udah di delete tuh suka muncul lagi kan ternyata aku udah lu pacar kedua loh iya mas, sebelumnya mas Dany pernah pacaran juga lu pacar, ini sih Dian lu bilang orang kedua setelah ART lu yang cokilin lu, ternyata ada lagi mana sih lu, lu playboy lu ya kalo sehat, kalo sehat istrinya bukan aku pasti, playboy oh iya bener juga kan iya mas Dany pernah pacaran sebelumnya cepe dia nih, gelarnya cepe bukan pacaran sih, main-main doang mas main-main yang mas Dany sih gak apa dititlu gatel berapa tahun itu mas Dany? berapa tahun itu mas Dany? enggak lucu banget lucu banget ya Allah ceritakan dong, ceritakan dong jadi gimana? kamu tuh lagi memilih ya? lagi tabur benih gitu, mana yang bagus aja ntar gue pilih iya mau jawab apa guys di belakangnya? iya mau jawab apa istri di belakang sebagai cowok, kita kan pemilih yang terbaik ya wih, sebetul berhak kalo kamu ngomong gitu, berhak berarti saya pemilih dia berarti dia adalah yang terbaik diantara yang lain wih aman ya, aman ya aman 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 gokil nih tadi aditya ini nah, tapi ini kan bukan apa ya bukan mengingat-ingat tapi kita ambil pelajarannya kenapa kamu tidak memilih yang satu lagi waktu itu? kan sama Dian pasti ada sebabnya pasti ada sebabnya biar orang juga belajar orang-orang CCD yang lain juga belajar ketika kayaknya kamu sendiri deh yang playboy gitu anjir diantara temen-temenmu yang lain kenapa kamu gak pilih? kan saya biar ya bukannya saya playboy saya juga membuktikan balapun saya cacin asal saya normal iya 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 betul pacaran dulu kita memilih dulu iya iya terbukti dengan ibunya Gohan sekarang oh itu yang terbaik iya betul-betul sama sama saya karena saya memiliki yang terbaik karena karena si Dian bapaknya cacet juga, defable juga jadi ada satu koneksi lah jadi tau lah ngentri-ngentri cara defable cokin defable gitu astagfirullahaladzim sorry ya Diannya emang angkut ini emang agak angker pembahasannya siapa suruh lu naik kalau yang sebelumnya enggak ngerti kurang ngerti enggak enggak ngambil sudut pandangan jangan kesitu sedih kalau itu udah pasti kamu nah sudut pandangan cara ngetreat emosi dan lain-lain bener emosi dengan pengalaman dibu sebagai anak dibuat juga pandang dibuat ya nggak nggak supayałam di sudut pandang sih mungkin sudut pandang negara bangan Zertawa tadi kayanya itu tuh sama Sama karena kan film ku jadi anak Defable tuh aku dulu dibully juga kayak kaki itu kan Ex iya 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 anak kecil tuh ngikutin cara jalan ayahku kaya gitu Dan kami kalau diskusi itu ternyata sama ya, kita kan walaupun sedikit bisa berguna buat orang lain tuh bisa lihat Difable tuh bisa kok dapat pasangan yang normal, berhak mencintai dan dicintai juga Saya memilih dia karena perjuangannya sama, karena banyak hal yang difable itu masih dipandang sebagai pusat Kasian aja Kayak di Mekah kamu ya? Iya Waktu ke Mekah kamu bawa-bawa gelas buat minum, malah diisi duit sama orang Bawa gelas, minum aja samsam, dikasih duit Kedalam gelasnya? Kasih lebaran, lumayan Kayak obrol balik modal itu Ntar kita sambil nge-temp deh di sini, sambil nge-temp nunggu-nunggu Kedung pangkaian jangkimen lagi, gak ada di hari ini nih Gak ada ya? Gak ada, ngambil ngobrol aja lah Berarti kalau umroh, kesulitannya apa Mas Dini? Gak ada Gak sulit tanya Kalau di umroh kan Mungkin orang udah paham ya sama difable ban Ada jalurnya khusus Bahkan masjid itu kita belum masuk Beda kayak masjid-masjid di Indonesia Yang khususnya dianggap najis gitu Masih dianggap bannya itu kotor Iya Masa ban kita harus dilepas? Iya Terus kamu ngapain? Melayang? Jadi kalau aku mau shalat makmuman di masjid itu Kata takmun masjidnya Udah shalat di rumah aja yang penting kan niatnya Sampai justru gitu, padahal kamu mau shalat jamaah Berarti kan dia melalang aku untuk ibadah Padahal di mata Tuhan kita sama Iya betul Iya Kalau di mata Tuhan kita sama Berarti di mata Tuhan dia ceket juga Lucu banget Ya Allah Ya Allah Tiap mobil ini berhenti udah berapa episode nih Tiap mobil ini berhenti ada quotes aja Tadi itu bagus tuh anjir pansain belakangnya Dia ternyata juga cacat Cacat Mata Tuhan Mata Tuhan Sebenernya yang cacat itu bukan kondisi fisik kita Tapi gimana cara kita memandang dunia Bisa luas apa engga Kalau pemikiranmu lingkupnya sempit berarti otakmu yang cacat Oke Nah sekarang gini Kalau Ehan kan udah ngeliat kamu dari kecil Iya kan Kamu sudah ada kepikiran gak? Aduh lah nanti takutnya ada anak-anak dari teman Ehan Menertawakan kamu gitu Memperagakan jalan kamu yang kayak lagi nge-rap gitu Iya Kayak lagi anu ya Lagunya Uut Pemata Sari Apa itu? Doin Dombret Iya gitu Ada gak kepikiran Dan? Iya Aku kepikiran sih Tapi Yang aku salut Adalah pemikiran ibunya Didik Iya Anak Anak saya bilang gini Kan Kalau kamu nanti di sekolahnya bilang Ada yang ngeju Bapakmu cacat Bapakmu cacat Lawan aja Emang iya Emang kenapa? Hehehe Emang iya ya Terus saya tambahin Kalau ada yang bilang Bapakmu cacat Bilang emang Hehehe Tapi Bapakmu beskini Hehehe 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 Adalah cuaca Masih Astagfirullah Ya Allah Bisa begitu Ajir Tapi Ya Ya bener sih Mentalnya Mental itu bro Yang ngebentuk dia tuh mental Bisa begini Ajir Sudah disundut rokok Terus Ada parang ya Di bawah kasurnya ya Cerurit 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 Ada cerurit tuh Jadi macem macem Di bawah kasur ART nya Ada cerurit tadi Jadi macem macem Bawa ganti kaki lu Biasanya kamu kan Kamu kan mas Aku kak lu kayak cerurit Hehehe Hehehe Berarti Orang tuanya mas tadi waktu itu gak tau ya Gak tau Mas tadinya gak ada juga Takut Oh Takut Ini cerita sebenarnya udah panjang di Talk Jill sih Ini acara yang akan hadir di Ini nih Di Khas Kreatif Itu sedikit Oh Jadi kalo mau lengkapnya di Ini Nah ini buat pemanasannya Lihatlah Dhani sekarang Udah mau nambah anak katanya Ya Ya Dania Ya Weh Dilihat ya dulu Wah lucu banget Kenapa Kapan itu Gak tau Tapi aku sih Sedikasinya aja Tapi sebenernya Aku Takut Punya anak lagi Soalnya kan Setiap kita Istri kita hamil Yang dipercalukan adalah nyawa Betul Yang saya takutkan adalah Kehilangan istri saya Oh Malah istrimu yang takut kehilangan Ya Iya Iya Gak kebayang gitu ya Dania Gak kebayang Waktu itu Emang normal Dian Wah normal Itu biasanya ditemenin sama suaminya Kamu juga nemenin gak Gak Gimana 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 Dan itu kan Kalo saking excited atau apa Tremor Jadi pas aku lahiran Udah pembukaan Mau pembukaan 9 Badan dari itu Tremor gerak semua kan Sama dokternya Akhirnya Aduh pak jangan deh pak Dari nanti bapak berdua Kalo nge-repotin saya Bapak pergi aja Karena jadinya Mega operasinya ikut geter kan Gak mau begini Gak usah lagi di excitednya Kocok 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 Belum lagi pas udah lahir Azan kan Harusnya orang terlalu ngajarin kan Pelan Sedangkan tuh jam 10 pagi Dan itu ngajarin sekenceng-kencengnya Sampai semua bilang Sampai semua situnya Eh ini udah julur ya Pernah Rancu banget Mas Dani excited ya Excited ya Ternyata bisa punya anak gitu dan Kamu ada ketakutan Aduh Begini-begini nih Kayaknya Susah punya anak Ada kepikiran dan Kepikiran takutnya Anaknya Sama Oh Itu yang aku takutnya Padahal Yang Saya udah tau bener ya Kalau kondisi Serba palsi Kayak Saya gak menurun secara genetik Tapi kan Terbentuk oleh traumatik gitu kan Iya 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 Tapi kan Namanya Orang pasti ada ketakutan Apalagi Kalau gambaran di Di film-film kan Setiap Bapak yang di fable Memalukan iya iya malu kan malu kan anaknya malu dan macam iya tapi alhamdulillah itu terbantah kan begitu si ehan lain iya iya ya gitu lah ya maksudnya setiap manusia tuh pun sempurna pasti dia punya kekurangan siapa tau dia keliling utang yang tidak bisa dibayar itu aja udah masalah Dhani dengan masalah begini mas Dhani walaupun kayak gini kondisinya semangatnya cuman kemana-mana kan naik go ride gitu gak ada orang yang kemana-mana pake roda liat doang nih orangnya gokil katanya disininya mau dikasih roda di delapak tangan modif-modif sama kakinya jadi seuk gitu gitu tuh dibikin dan di pencet Arta dan dari Malang gitu dan kayak Optimus Prime ya gokil gokil terimakasih Dhani Aditya yang sudah ngajak kita ngobrol hari ini iya ada project ke depannya gak mas Dhani? gak ngajak kita ngobrol? kita yang ngajak dia ngobrol film? film apa? ada mungkin me mau tayang apa? me mau tayang me mau tayang apa nama film? me idiot brother yang sama mas Viko iya sama Viko iya sama Viko gokil ada mobil ya? ada mobil ya yaudah terimakasih semua temen-temen yang sudah menonton sampai ya sampai bertemu lagi Dhani habis ini pulang ke Malang ya? iya kapan? kapan lagi balik ke Jakarta? mungkin habis lebaran baru balik habis lebaran ya? yaudah terimakasih Dhan terimakasih Ehan yang sudah keliling-keliling naik angkot gedein lagi tadi terimakasih buat temen-temen yang request silahkan request lagi lagu apa yang harus kita putar terserah lagunya dan suka selalu buat Dhani mantap jangan lupa subscribe like dan share dan komen siapa lagi kayaknya nih orang banyak nih cerita hidupnya mari kita undang temen-temen silahkan di komen saya Pres Teguh saya Sadik saya Dhani ya dan Dian ada juga anaknya dan teman-teman tua kreasi pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kejar 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 setoranmu kejar lakukan dengan bahagia penuh tawa semoga telahmu mendapatkan tuanya dalam tebuk kejar telah Terima kasih.